La ilaha illallah Tidak ada Tuhan kecuali Zatnya adalah Allah Kecuali sifatnya adalah Allah Kecuali namanya adalah Allah Dan perbuatannya adalah Allah Jadi la ilaha illallah itu ada menjelaskan Tentang jat, sifat, asma, dan amal Arti jat artinya kumpulan sifat Arti jat adalah kumpulan sifat Arti sifat artinya rincian daripada jat Jadi jat dan sifat itu sama Jat adalah sifat, sifat adalah jat Bedanya zat adalah kumpulan sifat Sedangkan sifat adalah rincian dari zat Jat lambangnya adalah alim Sifat lambangnya adalah lam awal Dan nama lambangnya adalah lam akhir Dan perbuatannya adalah lambangnya adalah ha Nah itulah Allah Jadi jat Allah bukan Tuhan Tapi kenyataan Tuhan Sifat Allah bukan Tuhan Tapi kenyataan sifat Nama Allah bukan Tuhan Tapi kenyataan nama Perbuatan Allah bukan Tuhan Tapi kenyataan perbuatan Jadi Tuhan itu sendiri pada hakikatnya Bukan Allah Tapi Allah itu adalah kenyataan Tuhan Tidak ada kenyataan lain selain Allah Itu maknanya Jadi Allah itu bukan Tuhan Kebenaran dan kenyataan Itulah Tuhan Nah kebenaran dan kenyataan itu Dilambangkan dengan huwa Makanya Katakan huwa Itulah Tuhan Allah Sifatnya Asmaknya Tuhan itu adalah huwa Itu maksudnya adalah Hak itu menunjukkan Tuhan itu ya setahiku wujud Pasti ada Ya Tuhan itu pasti ada Wow menunjukkan Tuhan itu Pasti gaib Arti gaib itu selamanya Tuhan tidak bisa dilihat Tuhan tidak bisa dilihat Yang bisa dilihat apa? Yang bisa dilihat itu adalah Apalnya Perbuatan Tuhan bisa dilihat Namanya Nama Tuhan bisa dilihat Sifatnya Sifat Tuhan bisa dilihat Dan Kumpulan sifat Tuhan disebut Allah Allah bisa dilihat tidak? Bisa Dengan ma'rifat Tapi kalau Tuhan Tidak bisa Selamanya anda bisa melihat Tuhan Tuhan tidak bisa dilihat Tuhan tidak bisa dilihat Terusnya kita lihat apa? Kita mampu melihat Allah Tuhan disebut ma'rifatullah Melihat Allah Dengan kata batin Dengan hati Dengan rasa batin Bukan dengan mata kepala Kalau dengan mata kepala Itu melihat perbuatannya Dengan mata hati Kita melihat sifatnya Atau melihat jatnya Dengan mata kepala Kita melihat Abalnya Abalnya Tuhannya Selamanya Tidak bisa dilihat Ya selamanya Kalau ada orang bisa melihat Tuhan Pasti Tuhan palsu Bukan Tuhan asli Tuhan asli selamanya tidak bisa dilihat Terus kita disuruh apa? Disuruh melihat jatnya Sifatnya Asmahnya Dan abalnya Itulah Allah Dan melihatnya Bukan diingat tadi Kalau dilihat dengan mata kepala Itu melihat abalnya Melihat perbuatannya Kalau dilihat dengan mata hati Melihat sifatnya Sifatnya adalah jatnya Tapi kalau Tuhannya Yang dilambangkan dengan huwa itu Itu selamanya Tidak pernah dilihat oleh pahlawan Ya tidak pernah Bisa melihat yang namanya Hwa Hwa artinya Hak Tuhan itu Pasti ada Wow Tuhan itu Pasti gaib Kalau Tuhan bisa dilihat Itu pasti Tuhan Abal-abal Bukan Tuhan asli Karena itu Dunia sampai akhirat Kita tidak pernah bisa melihat Tuhan Tapi kita bisa melihat Allah Nah itu beda kan Allah bisa dilihat Tuhan tidak bisa dilihat Allah artinya apa? Allah artinya Jat Tuhan Allah artinya Sifat Tuhan Allah artinya Abal Tuhan Allah artinya Perbuatan Tuhan Itulah yang disebut Awaluddin Ma'rifatullah Awal agama Agama itu Mengenal Jat Tuhan Mengenal Sifat Tuhan Mengenal Nama Tuhan Mengenal Abal Tuhan Sementara Tuhannya gimana? Kalau Tuhan tidak bisa dikenal Karena Tuhan hanya mengenal dirinya sendiri Selain Tuhan tidak bisa dikenal oleh selainnya Makanya Layak ribu gua Ilah gua Tidak bisa mengenal Tuhan itu Kecuali Tuhan sendiri Mengenal dirinya Sendiri Sampai disini bisa dipahami kira-kira? Nah kalau sudah paham Renungkan ucapan itu Itu penjelasan hakiki Dari Imamul Mahdi Siapa Imamul Mahdi? Imam Ahmad Bin Ismail Bin Soleh Bin Hussein Bin Salman Bin Muhammad Ibn Hassan Dikenal dengan Imam Ahmad Al-Hassan Itulah Imam Mahdi Yulat di akhir zaman Yang lahir di akhir zaman Menjelaskan tenang Tuhan kepada kita Dia adalah wasi wa rasul Imamul Mahdi Dia wasi dan utusan Imamul Mahdi Al-Muntazor Yang ditunggu-tunggu Oleh Ahlul Baytin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang ditunggu-tunggu Oleh pengikut keluarga Nabi Karena umat Islam ini dua macam Ada pengikut keluarga Nabi Ada pengikut sahabat Nabi Kalau pengikut keluarga Nabi itu Imam Mahdi-nya bernama Muhammad Ibn Hassan Kalau pengikut sahabat Nabi Imam Mahdi-nya namanya Ahmad Al-Hassan Atau Ahmad Bin Ismail Yuwati'u dari Muhammad Bin Abdullah Yuwati'u itu artinya menyamai Menyamai daripada Muhammad itu adalah Ahmad Menyamai daripada Abdullah itu adalah Ismail Karena kata Nabi Aku anak dua sembelian Yaitu Abdullah dan Ismail Abdullah nama bapak kandung Ismail nama bapak keturunannya Jadi bapak Imam Mahdi itu bapak keturunan Bukan bapak kandung Bapak keturunan dari Nabi Muhammad itu Nabi Ismail Makanya bapaknya bernama Ismail Ahmad Bin Ismail Bin Soleh Bin Hussein Bin Salman Bin Muhammad Ibn Hassan Itulah Imam Mahdi yang ditunggu umat Yang kita harus ikut beliau Itulah penjelasannya Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!